Desa Bendok, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali merupakan salah satu desa yang getol melakukan vaksinasi. Selain data, para petugas juga melakukan penyisiran sampai ke pelosok desa. Tim yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Bidan Desa menggunakan sepeda motor menyisir satu persatu rumah warga lansia yang memiliki permasalahan kesehatan dan tidak bisa datang ke kecamatan maupun ke fasilitas kesehatan karena terbatasnya mobilitas atau sedang sakit. Kepala Desa Bendok, Samsidi, mengatakan terdapat 170 warga desa yang didatangi tim untuk melakukan vaksinasi. Pihaknya menargetkan program vaksinasi di desanya dapat terselesaikan. Dari 2.457 masyarakat Desa Bendok, sebanyak 1.920 sasaran yang sudah divaksin. Kegiatan untuk siang hari ini yaitu penyisiran vaksin BUMKAR dari rumah ke rumah untuk warga kami yaitu kebanyakan yang lansia yang ada di dekat ini. Di Bekasi, Jawa Barat, peserta vaksinasi dapat melayanan pijat dan kopi gratis usai mengikuti vaksinasi. Vaksinasi tak pertama digelar kepolisian dan pemerintah Desa Lambang Sari di res area kilometer 19, Tambun Selatan, Kabupaten Bukasi. Peserta vaksinasi merupakan pengendara yang melintas di Toljakarta, Cikampek. Bagi pengendara yang kelelahan usai mengemudi dapat dipijat, di kursi pijat otomatis yang disediakan menitia usai menjalani vaksinasi secara gratis. Selain itu, menitia juga menyediakan kopi dan minuman hangat. Tim Liputan, CNN Indonesia.